Halo, nama saya Firman Syafutra Satria, dan ini adalah teman saya. Nama saya Bagas Prio Hadi Wibowo. Nama saya Ahmad Fatan Halim, dan kami dari Pramijaya University. Center for Disease Control and Prevention, pada 1999-2011, menunjukkan bahwa 7.000 mati di negara di negara tersebut, dan 16.000 mati di negara tersebut. Dan ini adalah inovasi kami, Geroid, Android Jacket for Hypothermia and Hyperthermia. What is hypothermia? Hypothermia adalah kondisi badan temperatur di bawah 35 degr. celcius, dikumpulkan oleh manifestasi panas. Jika badan temperatur di bawah 36.5 degr. celcius, warmer di dalam jacket akan aktif secara otomatis, sampai badan temperatur di normal. If the body temperature more than 40 degr. celcius, accompanied by a manifestation of heat on the body, is called hypothermia. When the body temperature more than 37.5 degr. celcius, the cooler inside the jacket will activate automatically. For the materials, the first one, we use the heart rate sensor for count the heart rate of the user. And then we use the frame-resistant and waterproof jacket. This is the body temperature sensor. And then this is the carbon heating element for the heater. And then this is the belt here for the cooler. This is the controller and the switch for use the controller. And then the last one, we use the power from power bank. This is the Cat hydroid jacket. This is the Macroid jacket by the computer. Jarid has the Android applications that display the heart rate and the temperature of the user. Dalam kondisi emergency, aplikasi ini dapat digunakan sebagai boton panik. Jika kita tekan boton panik ini, ia akan otomatis menghantar mesej ke kontak pilihan. Kemudian, mesej ini mengenai kondisi dan lokasi pengguna. Kita bisa melihat lokasi di map. Jadi, setelah kita tahu lokasi, kita bisa membantu penggunaan. Terima kasih telah menonton video ini. Jeroid Android Jacket for Hypothermia and Hyperthermia. Kita satu Brawijaya. Kita satu Brawijaya. Terima kasih telah menonton video ini.